Intro Halo bro, sawadikam Segmen SUV memang sekarang lagi digondrongi Bagi para manusia yang so gagabor Gak cuma penggerak RWD aja FWD pun sampai laris manis Padahal sejatinya mobil berjenis SUV itu adalah mobil berpenggerak AWD Karena mobil ini memang diperuntukkan untuk jalan berlumpur Bukan berlendir Dan sebelum kita membahas mobil-mobil baru yang akan masuk Indonesia dekat-dekat ini Terlebih dulu TM akan membahas sebuah mobil yang bisa dibilang melegenda di Indonesia Siapa yang tak tahu mobil dari Paman Gober ini bro? Pasti bapak-bapak pada suka Ini adalah Chevrolet Blazer Bukan itu Bambang, tapi Blazer Dan akhir-akhir ini kita dikagetkan penampilan baru Dari Chevrolet Blazer yang dipamerkan di bulan Juli ini bro Seperti hidup kembali Inilah yang dilakukan Chevrolet untuk menuruti pasar yang haus dengan mobil mid-set SUV Dengan desain modern Dan sebelum aneh lanjut Jangan lupa subscribe channel-nya orang lain Maksudnya channel kita yang satu lagi bro Agar kita bahagia dan gembira loka Mobil gagah ini dulunya pernah mengambah jalanan berlubang Indonesia Sejak tahun 1996 dengan nama Opel Blazer Tapi ambiar Keseliruan hakiki bagi pihak GM Yang menaungi kedua brand tersebut Membuat nama Opel Blazer Berganti dengan Chevrolet Blazer pada tahun 2002 Hal itu dikarenakan nama Opel sendiri Identik dengan nama sedan berkelas menengah bro Dan akhir-akhir ini pihak Chevrolet meluncurkan Blazer terbaru Yang tampangnya jauh dan jauh lebih sangar Dan terlihat maskulin Bisa dibilang ini crossover Karena mobil ini lebih kecil dari generasi sebelumnya Midsize SUV ini memang sangat elegan bro Berbeda dengan Blazer zaman dulu Yang kental dengan style American SUV Coba aja bro Kalau logonya dihilangin Pasti kalian mengira ini mobil apaan Ya lampu DRLnya mirip dengan Kia Tapi wajahnya mirip dengan si Cameroon Lalu di bagian bawah itu ada lampu utama bro Baru kali ini gue ngebet banget Kalau Chevrolet Blazer ini Kudu masuk Indonesia Walau gue cuma lihat-lihat aja bro Kagak beli Melihat bodi Mobil ini gak terlalu tinggi Tapi melebar bro Itu loh liat Grounds clearance-nya aja Cukup pendek dengan profil velg ring 19 Sangat-sangat memukau world Andai aja masuk Indonesia Bakal jadi pesaing ketat Bagi Honda HR-V Lalu melihat pantatnya Sangat behendol ini mobil Dengan stop lamp yang mirip luruf T Pokoknya keren lah ini mobil Dan menengok mesin Ya sangat membagongkan bor Karena Chevrolet tahun 2023 ini adalah mobil listrik Gak pake mesin-mesinan bor Yang bikin memperkaya bos SPBU Bayangin saja Mobil ini mampu melaju hingga 515 km Untuk sekali pengecesan Tapi sayang Untuk spesifikasi mobil ini Pihak Chevrolet belum memberikan kisi-kisi Cuma untuk tipe tertinggi Dari Blazer IF tipe SS Mampu mengencerotkan tenaga sebesar 557 tenaga domba Gawur tenaga kuda bambang Ya tenaga kuda Atau setara dengan 415 kilowatt Sangat-sangat bagong sekali bor tenaganya Gak kaya si Anu Tukang lu yuk Ah gimana sih Belum 2 menit udah keluar Bayangin saja Mobil ini mampu melaju 96 km per jam Cuma dengan waktu kurang dari 4 detik Ya ngeri-ngeri sedap tenaganya Ditinggal kencing bentar Bilang ini mobil Dan berbicara soal interior Mobil ini mendapati 5 sitter Dengan kenyamanan jok berlapis kulit Yang luar binasa bor W dan kali bor jeruannya Lihat itu Perpaduan dua warna tuton Hitam dan merah Membuat mobil ini terlihat sporty dan racing Tapi tak meninggalkan desain modernnya bor Ada dua LED Yaitu infotainment digital Dan kluster speedometer digital Yang berdempetan Cewek-cewek lihat ini pasti nangis Pasti bor Jangan kan cewek Bansi aja lihat ini ngosek-ngosek bor Jadi gak ada alesan Jika naik mobil ini statusnya masih jumlu Gak cuma desainnya aja yang mantep bor Teknologinya pun mumpuni dengan Safe rollet safety assist Yang mencangkup automatic emergency brake Forward collision alarm Front pedestrian braking Ah baca sendiri aja bor Biar sama-sama enak Lalu untuk masalah harga Mobil Amerika ini diprediksi Akan mengobrol mobilnya Di harga 711 juta Sampai 770 juta bor Oh iya mobil ini juga Tersedia untuk bapak-bapak polisi Dengan spek tipe SS Yang kalau di dunia Safe rollet itu SS adalah tipe tertinggi Nah jadi seperti itu Dagelan singkat tentang mobilnya Paman Gober Yang akan diproduksi Masal tahun 2023 Tak banyak kata-kata Karena Mehmet akhir-akhir ini Pemalu bor Cuma satu pesan si Mehmet Tetap putus asa Jangan semangat Tetapi tetap menjunjung Pra pengangguran Thanks Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!